Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Husni Di video kali ini Saya akan tunjukkan bagian-bagian Komponen atau unsur-unsur Peta topografi Peta topografi seperti yang kita ketahui Adalah peta Yang menggambarkan Rupa bumi atau peta Ketinggian Pengukaan bumi Yang nanti akan digambarkan Dengan garis-garis kontur seperti ini Di dalam peta topografi ini Terdapat beberapa komponen bagian Atau unsur penting Yang perlu kita ketahui Pertama yaitu Judul peta Judul peta disini ditulis Taraju Ini artinya adalah Daerah terbesar atau daerah yang Yang digambarkan Dalam peta ini Peta judul ini Teraju berarti ini menggambarkan Rupa bumi Di kawasan atau daerah Teraju dan sekitarnya Kemudian ada skala peta Ini skala peta disini Tercatat atau ditulis 1 banding 25 ribu Artinya ini berarti 1 cm di peta 1 cm jarak di peta Sama artinya dengan 25 ribu cm di jarak sebenarnya Atau di medan sebenarnya Kemudian ada lembar peta Lembar peta yang ini Berarti nanti kita kalau misalkan Mau beli peta taraju ini Harus membeli nomor Peta 1208 622 Nah di bawahnya ada kan Ini petunjuk letak peta Untuk peta disamping kanan Peta taraju ini adalah Peta salau dengan nomor sekian Di sebelah kirinya baru bandung Di atas cilau Dan di samping cilau itu ada cikajang Ini jadi nanti kalau misalkan Di sebelah kanan peta ini Sudah habis Mentok kayak gini Terus kita masih membutuhkan Daerah yang ada di sebelah kanan ini Berarti kita belinya yang ini Yang peta salau 1308 411 Atau misalkan di bagian atasnya Nanti kalau misalkan ini sudah habis Tapi masih butuh di sebelah sini Berarti Belinya yang di atas Yang nomor 12.8 674 Itu lembar peta Kemudian tahun Pembuatan peta Edisi pembuatan peta Ini edisi 1 tahun 2000 Untuk rupa bumi ini Tahun sangat berpengaruh Karena Akan ada Perubahan ketinggian Misalnya ini di gunung Masigit Nah ini Misalnya disini terjadi longsor ya Pada tahun 2001 Nah ini berarti akan ada perubahan Perubahan kontur Yang melambangkan ketinggian ini Makanya Tahun pembuatan ini juga menjadi Unsur yang sangat penting Kemudian ada lagi Legenda peta Atau yang ini Seperti ini Ini untuk menunjukkan keterangan ya Keterangan misalnya Seperti ini Nah maaf Disini kan ada gambar yang seperti ini Nah ini dicari Kalau di keterangan Gambarnya seperti apa Ini masjid ya Masjid atau Ya ini masjid Nah ini Berarti kalau ada gambar seperti ini Berarti kalau ada gambar seperti ini Nanti artinya ini Bangan masjid Setelah Keterangan Ada lagi Deklinasi Nah yang ini Deklinasi atau Perbedaan arah utara Yaitu arah utara sebenarnya Arah utara grid Dan arah utara magnetik Di peta topografi juga Ada yang dinamakan dengan Garis kontur Atau garis hayal Yang menggambarkan ketinggian Suatu daerah Suatu medan Ini garis-garis kontur Garis kontur ya Garis-garis kontur ini Menunjukkan ketinggian Suatu medan Untuk skala Peta topografis 1 banding 25 ribu Ini Ke interval Atau selang kontur Peta ini 12,5 meter 12,5 meter Jadi dari sini Dari garis kontur ini Ke garis kontur yang lain Ini menunjukkan jarak 12,5 meter Ada lagi Selain garis kontur itu Ada garis-garis Garis-garis seperti ini Yang vertikal Dan garis-garis Horizontal Garis-garis ini disebut dengan Garis koordinat Atau untuk menentukan titik Di suatu peta Maaf Suatu titik di peta topografi ini Titik lokasi Untuk garis-garis Ini namanya kan Garis-garis karpak Untuk jarak Satu karpak Peta 1 banding 25 ribu Ini jaraknya 30 detik Bisa dilihat Ini kan 57 menit 30 detik Jaraknya Kesini Ini ditulis Ini 58 menit 00 detik Berarti ini ada jarak 30 detik Ini juga sama 58 30 59 Berarti jarak Satu karpak Untuk peta topografi Satu banding 25 ribu Sama dengan 30 detik Ya demikian Video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh